Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, dengan saya Andrian Desava disini. Ini kita akan membahas suatu proyek terbaru bernama TokChain, dimana ini price wheelnya itu berkisaran 3-5 dolar ya, yang akan mungkin listing di bulan Maret 2003 ya. Dan disini setiap orang bisa melakukan miningnya untuk mendapatkan ToxCoin ini. Jadi untuk ToxCoin ini kita bisa cek disini ya, kita langsung aja ke Twitternya untuk lebih paham ya mengenai dari token Tox atau Cointox ini. Jadi untuk ToxCoin sendiri ini supplynya itu banyak ya, ada 76M dan 20M itu beralih dan 20M itu untuk miningnya, itu selama nanti 10 tahun. Kemudian ada post mining 10M, private 20M, not mining 10M, trading mining 4M, NFT mining 3M, organization 4M, dan team adalah 5M ya. Ya mudah-mudahan sih ini proyeknya bagus, mudah-mudahan kedepannya ini lebih bagus lagi. Jadi kalian garap aja, karena kenapa? Ini gratisan Coi ya. Dan untuk tampilan dari websitenya ini seperti ini ya Coi ya. Jadi kita tidak perlu menginstall aplikasinya juga, kita bisa melakukan penambangan via websitenya. Jadi kita belum, tidak perlu melakukan download aplikasinya terlebih dahulu ya. Nanti kalau memang kedepannya ini website atau proyek ini memang kemungkinan potensi cuannya tinggi, nah itu nggak apa-apa kita download aplikasinya ya. Untuk sementara kita main di website aja. Nah, disini ya, jadi disini nanti kalau kalian pertama lakukan pendaftaran ya, nanti kalian dibawa ketampilan seperti ini ya. Nah, kalau berputar seperti ini, ini berarti miningnya berjalan ya Coi ya. Nanti kalau belum berjalan, kalian jalankan saja agar miningnya itu berjalan seperti ini ya. Nah, jadi nanti ini adalah balance yang saya punya ya, seperti ini ya, balance-nya. Nah, dan disini nanti per 24 jam ini kita cuma mendapatkan 0,45 TOTS ya. Nah, ini kalian harus daftar dari awal, kenapa? Nanti karena semakin ke sini akan semakin kecil Coi untuk kecepatan miningnya. Jadi, persentase dapat koinnya pun lebih kecil ya. Jadi, kalian daftar sekarang karena nggak ada salahnya, karena ini gratisan. Dan disini juga sudah ada ekologi dari TOTS sendiri ya. TOTS ekologi, created a new era of blockchain ya. Jadi, disini sudah ada ekologi mapnya, ada TOTS white paper, TOTS hard wallet, TOTS main field, TOTS domain name, TOTS finance, TOTS chat, TOTS decentralized, TOTS desentralisasi. Nah, disini ada TOTS identity, kemudian TOTS metaverse, TOTS NFT exchange, TOTS oracle machine, dan TOTS DAO ya. Jadi, sebenarnya kalau kita lihat dari ekologinya ini memang luar biasa ya, lengkap sekali. Hanya saja nanti nggak tahu ya, ke depannya apakah ini bisa berjalan sesuai dengan planning atau perencanaan dari projek ini ya. Yang jelas gratisan Coi, jadi wajib kalian garap. Nah, untuk hardware-nya sendiri kita bisa cek di sini ya, untuk hardware dari TOTS sendiri ini ya. Jadi, tampilan dari hardware-nya seperti ini. One stop, meet all your requirements for cryptocurrency ya. Seperti ini ya. Jadi, ini hanya keterangan ya Coi ya, untuk hardware wallet-nya. Nah, kemudian di sini kalian bisa masuk ke personalnya. Nah, di sini wallet kita ya Coi ya. Nah, ini wallet dari TOTS kita. Jadi, ini istilahnya juga sebagai wallet. Kayak terus wallet juga seperti itu ya. Nah, di sini adalah My Asset ya. Nah, ini kalian bisa melakukan pengisian saldo di sini juga ya. Ya, layaknya seperti wallet cryptocurrency biasa ya. Kayak terus wallet atau yang ada seperti yang lainnya ya. Nah, hanya saja di sini kita harus ngumpulin Cointouch ini ya. Yang pastinya nanti kalau ini listing ya. Ini pasti bisa, Coi ya. Bisa kita perjual belikan di sini. Bisa kita tukarkan sama coin lainnya ya. Jadi, nggak perlu pindah ke market lain pun kita bisa melakukan penukaran coin-nya di wallet ini ya. Jadi, seperti itu ya. Kemudian untuk yang lainnya mengenai TOTS juga ini ada invite friend. Ya, ini kalian invite friend ini digunakan kalau kalian untuk ini ya. Untuk menambah kecepatan GHS kalian. Semakin banyak orang yang bergabung ke tim kalian maka kecepatan GHS kalian makin bertambah cepat ya. Jadi, kalian manfaatkan ya Coi ya. Karena ini mumpung masih gratisan, terus masih awal juga untuk proyeknya. Kalian wajib coba. Siapa tahu ini bisa menjadi beras di SWAT. Ya, nggak ada salahnya dicoba. Karena ini gratisan dan kita tidak perlu menginstall aplikasinya. Kita bisa menambang di website-nya secara langsung. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di lain waktu.